hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube jadi di video gue kali ini di konten gue kali ini gue mau datangin salah satu penghobi ikan hias ya temen-temen ya di sana pastinya ada ikan koki ya gue nanti enggak tahu koleksinya apa aja yang ada di sana nanti teman-teman bisa lihat sendiri ketika gue nanti datang ke sana jadi beliau ini tempatnya ada di daerah Bekasi kebetulan gue deket ya dengan pangpita kita ada di tambun beliau di Bekasi nah gue pengen lihat koleksi-koleksinya yang ada di mini galeri beliau temen-temen ya ya kalau gue lihat ikannya itu mewah-mewah ya koki nya itu apa namanya bulki-bulki pokoknya short body short body lah semuanya temen-temen nah karena gue penasaran jadinya gue pengen lihat-lihat koleksi beliau di mini galerinya temen-temen oke gak perlu berlama-lama lagi gue langsung aja mau prepare jalan ke sana ya nanti kita ketemu lagi ketika gue udah sampai sana temen-temen Oke teman-teman jadi gue udah sampai di salah satu perumahan ya ini luar biasa perumahannya mewah ya salah satu perumahan atau cluster yang ada di Bekasi ya nanti gua mau ketemu sama salah satu ya seseorang penghobi ya penghobi di dalam dunia ikan ya nanti kita lihat koleksinya seperti apa ada apa aja di dalam sana nanti temen-temen semua yang penasaran boleh langsung intip-intip ke koleksi beliau temen-temen selamat menikmati 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 ini ada salah satu yang saya bilang sih mini galeri ya oh iya ini kita belum kenalan nih sama om siapa? oh Yosep om oh om Yosep ya ini salah satu penghobi ya mungkin disini koleksinya mewah-mewah nih teman-teman ya jadi teman-teman perlu ketahui juga om Yosep ini salah satu hobi sama ikan koki ya om? koki sama bibas oh iya disini saya lihat nanti teman-teman bisa lihat koleksinya om Yosep seperti apa ikan koki nya ataupun ikan t-base nya yang saya lihat sih sepitas ini luar biasa ya karena ikan-ikan koki nya gak ada yang pasar nih teman-teman ikan-ikan koki nya ikan-ikan yang mewah-mewah teman-teman oke om Yosep kita mau tanya-tanya dulu sama yang punya galeri ini teman-teman om Yosep, hobi dari kapan? mata ikan ini? kalau hobi ikan udah dari 2014 om awal-awal mula hobi apa om? awal predator om predator berarti mayoritas p-base atau ada jenis lain? dulu ada p-base, ada palmas, ada rafaima om ada rafaima om terus mulai kapan hobi dengan ikan koki nih? koki sebenarnya dari bulan Juni tahun ini om oh bulan Juni? bulan Juni tahun ini berarti belum sekitar 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu hobi koki, kenapa bisa milih hobi koki juga nih? kan awalnya predator ya? iya kalau koki ini kan hias betul kenapa bisa hobi dengan air hias ini nih? ikan air hias ini? kalau dibilang dari koki ya seneng aja om ngeliatin warna dari berenang ya kan dari berenangnya juga kayaknya pensinya dapet dari berenangnya dapet terus dari cara dia dari warna dari berenang sama ya lebih menyenangkan di mata sih lebih menyenangkan di mata oke itu temen-temen ya jadi ikan koki ini sebenarnya salah satu obat apa ya menghilang stres ya bener itu yang kita dapet ya temen-temen oke temen-temen jadi om Yosep ini udah mulai hobi dengan ikan itu beberapa tahun yang lalu ya mungkin udah hampir 7 tahunan ya om ya kurang lebih sama lah sama gue kalau gue kan dari awal 2013 udah mulai suka dengan ikan begitu berarti kurang lebih sama kita untuk masalah hobi tapi untuk masalah ikan koki nya om Yosep ini baru satu tahun belakang ini tapi dalam satu tahun ini progresnya luar biasa temen-temen ya karena disini koleksinya mewah-mewah jadi nanti temen-temen bisa lihat sendiri koleksi koleksi ikan-ikan yang ada di mini galerinya om Yosep ini temen-temen oke langsung aja kini om kita kenal-kenalin ada apa aja sih disini om boleh sambil temen-temen bisa melihat semua seperti apa sih koleksi mini galerinya om Yosep ini mau dari mana nih dari sini gak apa-apa nih ini ada apa nih om ini burayak ya sebetulnya ini kita bilang burayak burayak tibas burayak tibas burayak tibas mono mono ini ya kalau sekalian luar sih bisa 2000 sampai 3000 sih betul satu indukan sampai 3000 ekor berarti banyak juga ya lumayan banyak terus ini kira-kira udah berapa hari umurnya ini umur 8 hari umur 8 hari ini umur 8 hari udah ya awal dari pertama kan kita kasih atemia cuman ya ini sekarang udah bisa makan kutu air sih kutu air ya gitu berarti untuk makan kita gak beda-beda jauh ya gak beda-beda jauh antara predator dengan koki ikan dikasih lainnya itu pasti artemia artemia kutu air sisanya baru nanti mungkin cacing betul sama aja lanjut ini indukannya yang mana nih om yang bawah ini indukannya yang bawah nih temen-temen bisa lihat ya ini waduh jumbo banget ini kalau kata kokimu udah suju ini temen-temen ini indukannya ini betinanya sekitaran size 27 cm jantannya kurang lebih 29 cm lah 29 cm teman-temen oke untuk ya untuk nge-breed si pb sini om ya kira-kira di umur berapa om bisa minimal sih setahun minimal setahun minimal setahun harus kita tahu juga perhitungan usianya ya cuman kan kita prediksi aja pada saat kita beli size berapa 3 cm kan kita sudah bisa berhitung 3 cm itu kan mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan kan ya betul nah setelah ini yaudah kita mulai hitung deh dari size kita beli sampai 1 tahun kemudian ya udah bisa jadi indukkan sih oke berarti kurang lebih umurnya sekitar 1 tahun betul kalau bisa kita pijak betul lanjut ke tank sebelahnya ini ada apa? sama ini ya? anakan dari ini ini sama ini anakan pibas ini yang udah size udah satu setengah bulan lah udah satu setengah bulan mau menjelang 2 bulan ini udah size nya udah 2 cm, 3 cm 2 cm, 3 cm bahkan masih pakai cacing tetap cacing beku cacing beku untuk memancing dia tambah besar betul warna juga ya ya anakan untuk pibas lebih bagus dicabek cabek daripada casut betul terjangsut agak lebih slow untuk perkembuhannya oke lanjut lagi ke belakang nih ini yang jadi apa namanya inceran gue banget ya dari tadi gue ngeliat yang ke sini mulu ini ada beberapa ikan mas koki yang gue liat profesional bodinya udah damat banget kalau kalian kan bisa dijelaskan ada apa aja isinya umurnya berapa ini sekarang wah ini kalau umur sih saya gak kurang kurang paham karena kan beberapa juga ngambil gak gak upgrade sendiri cuman ya ini banyak dari orang anda kita lihat aja dari ada yang tricolor ada raju sakuranya juga ya ini yang bodi-bodi seperti ini ini yang bulat-bulat ya saya bentuk sendiri sih dulu apada saat awal dateng sih ya ya kurang bagus lah cuman memang kalau disini saya semuanya untuk koki pemberian makan 10 kali loh 10 kali dalam 1 hari untuk membentuk bodi yang profesional membentuk bodi yang profesional loh bulkinya bulkinya mungkin ada yang kurang paham ya karena gue sendiri juga di rumah itu paling cuman 1 hari itu 5 kali 5 kali ya karena gue kan progresnya pake kolam jadi kita gak bisa menaker ya menaker kita kasih makan seberapa banyak intinya gue cuman 1 hari 5 kali untuk kalau menyelaskan tadi 10 kali 10 kali disini 10 kali semua ini hampir semua ikan yang ada disini itu semuanya udah bulky banget nih temen-temen perutnya ini udah bulky banget nih tinggal dia proses short body wah udah matemat temen-temen ya berarti ada rancu jumbo nya juga ada panda yang gue liat ada tanco dan ada yang lainnya juga temen-temen waktu dulu beli ya kan tadi beli bilang ya itu masih size berapa nih om Yeso? ini saya beli rata-rata ya kalau ini emang udah belinya udah size seperti ini udah jumbo cuman kalau rata-rata saya belinya mungkin dari size sekitar 7-8 cm ya berarti 7-8 cm di progres beberapa bulan lah ya jadi sampai seperti ini 10 kali dalam 1 hari kasih makannya ini untuk makan apa nih om Yeso? percaya dengan pelet atau cacing juga? saya pakai pelet juga pakai kadang-kadang kalau lagi pengen dikasih casut dikasih casut juga om Yeso berarti untuk peletnya pakai jenis apa? mungkin bisa dikasih tahu buat temen-temen semua mungkin buat ilmu pelet sih saya pakai yang sinking ya oh sinking mode tenggelam mode tenggelam betul untuk mereknya? mereknya saya pakai BG Food BG Food kalau BG Food juga udah standar lah ya standar kelas atasnya lah untuk ikan kopi tapi tetap pakaian sinking temen-temen kenapa pakai sinking? karena ikan-ikan jumbo lebih nyaman pakaian sinking supaya menghindari penyakit apa namanya swim bladder iya betul yang Om Zawcap tadi sebutnya oke lanjut ini ada lagi nih temen-temen tanknya nih di sebelah mana nih juga ada ini buraya kapan ya? ini buraya koki om ini buraya koki ini indukannya apa nih? indukannya ini tanco oh tanco indukannya tanco masih sekecil-kecil ya Pak? ya 1-2 cm lah ini umur udah berapa om? ini umur 10 hari ya? 10 hari ya? berarti udah masuk dalam 10 hari ya itulah temen-temen prosesnya ya kita dari hobi breeder dan nanti pasti akan menjadi usaha temen-temen siapa tau seperti itu temen-temen ya lanjut cateng selanjutnya V-Base juga ini? iya ini V-Base ini mono juga masih mono masih mono ini enak-anaknya juga om? enggak ini campuran lah ini saya bawa dari sana dari tempat kakak saya sih oke lanjut cateng ini juga monster nih temen-temen ya V-Base nya monster lihat temen-temen ini really monster lah ya iya itu size berapa om? ini jantannya sekitar kurang lebih sih 45-46 cm ya wih mantap loh johong ini sudah suju banget sudah berpunggu lah untuk umur berapa? kalau masalah V-Base umur kita harus gini? 2 tahun? ini sudah 2 tahunan lah 2 tahunan ya? 2 tahun setengah kalau koki seperti ini gimana nanti ya? wah koki seperti ini luar biasa harganya berapa ya? harganya itu loh oke lanjut yang bawah ini juga ada koki-koki yang mungkin size nya masih di bawah 10 ya ya paling tinggi juga 10 sebelah mungkin ini juga campuran ada panda panda tricolor terus ada BG juga tanco juga ini kecil-kecil cabai rawit nih temen-temen ya kecil-kecil cabai rawit nih lihat nih ya disini koleksinya bener-bener ikan yang apa ya? ikan-ikan yang mewah lah bisa gue bilang itu bulky nya bener-bener bulky temen-temen ya perutnya berarti progresnya sukses nih temen-temen untuk membuat ikan itu yang tadinya bodinya panjang kepalanya jambula kecil menjadi bulky jambula ada temen-temen jadi temen-temen gak boleh pesimis ya ikan yang panjang itu bukan ikan yang genetik jelek temen-temen ya kalau kita progres ya kalau kita progres itu semua pasti ada proses ya om ya betul nanti kita itu bisa mencapai ke tingkat ini nih temen-temen ya yang penting kita tahu aja progresnya dari cara pakan perawatan air ataupun yang lain aja temen-temen oke lanjut nih kita disini aja sambil duduk santai iya duduk santai deh biar kita gak muter-muter tapi udah muter-muter nanti koleknya om Yosep yang mewah-mewah ya mini galerinya ini nah om Yosep ini untuk apa namanya sekarang udah beralih ke penjualan iya udah beralih ke penjualan bisa tahu kalau temen-temen pengen tahu ya pengen tahu kontaknya om Yosep dimana kalau mau hubunginya boleh kotak ada di Instagram juga sih Instagram, Facebook namanya GCC Akuatik GCC Akuatik nanti nomor whatsappnya bisa gue cantumin ya nanti gampang untuk temen-temen semua yang mau tahu info info ikan-ikan mewah ini boleh nanti langsung hubungin om Yosep karena kan disini apa namanya sifatnya kita saling support teman-teman ya kita sama-sama penghobi ikan ya tidak tidak saling injak-injakan antara seller karena harga-harga itu pasti sama antara seller sama seller paling cuman beda-beda sedikit itu sih perihal masalah apa namanya penjualan aja betul terus untuk perawatan untuk perawatan ya kita kan juga nggak tahu ya pasti di setiap orang hobi itu pasti beda-beda untuk perawatannya untuk kalau ngereset sendiri perawatannya seperti apa ganti airnya atau filtrasinya kalau saya sih ya filtrasi masih sementara masih seperti ini ya teman-teman ya masih pakai diberalang masih pakai daman sistem aerator cuman aerator saya cukupkan dengan kondisi akuarium ini kan akuarium kebetulan panjangnya 1,20 x 50 lebarnya 65 tingginya 60 ya kan saya sesuaikan dengan 4 aerator ya 4 lombang aerator ya untuk pergantian airnya sendiri sih saya pasti setiap 3 hari sekali teman-teman untuk biarkan sehat ya berarti lebih lebih capek lagi teman-temannya karena mungkin banyak yang satu minggu yang saya tahu itu satu minggu dua minggu mungkin ada yang malas mungkin ada cuma kalau Om Yosef udah kelihatlah dari terawang dari sini airnya mungkin 3 hari sekali udah cukup buat Om Yosef karena kesehatan tadi kan nomor satu Om Yosef nih ini kan tadi udah berbicara tentang ikan ya perawatan makan apapun lain-lainnya dan apa namanya kontak-kontak dari Om Yosef nah untuk masalah pengiriman nih gimana nih biar teman-teman semua juga percaya ya terutama yang di luar daerah-daerah tempat mereka tinggal ya contoh kita kan di sini lokasinya di Bekasi Jawa mungkin yang ada di daerah Lampung ataupun di daerah Jawa ataupun di daerah apa namanya Bogor itu untuk di GCCA kuatik ini seperti apa pengiriman ini Om? kalau saya sih pengiriman jam Bodetabek pasti pakai ya pakai Tindo ya pakai Tindo ya pakai Tindo ya enak lah kita siang di pick up untuk sore atau paling lambat malam sekitar jam 8 jam 9 itu udah pasti nyampe teman-teman nih tapi kalau untuk luar daerah misalkan kayak luar Jawa kalau misalkan kayak ke Bandung saya pasti travel untuk amannya gitu kan kalau untuk yang ke Lampung mungkin saya pakai bus teman-teman biasanya Lita Sumatra betul Lita Sumatra kita pakai bus teman-teman karena untuk yang luar Jawa misalkan kayak di daerah Semarang Jogja atau Surabaya ya pasti saya yang amannya pakai kereta teman-teman oke teman-teman jadi kalau misalkan di GCCA kuatik ini aman ya teman-teman terpercayalah pokoknya 100% garansi masalah garansi? garansi om garansi 1x24 jam 1x24 jam teman-teman ikan nyampe dalam kondisi sehat aman kalau ikan sakit problem mati di hari itu juga ketika nyampe langsung di ganti om untuk garansinya berupa uang lagi atau ikan lagi om pasti ikan lagi om ikan lagi berarti nanti tinggal biaya ongkirnya saja ataupun semua udah boleh terilih kalau ini untuk pasti ikannya aja oh ikannya aja ya karena ongkir kan jatuhnya jadi teman-teman gak perlu takut lagi ya untuk order-order ikan di daerah luar misalkan teman-teman ada di daerah Lampung ataupun di luar Jawa ataupun ada di Jawa Timur Jawa Tengah semua bisa teman-teman kita disini yang penting suka dengan ikannya harganya cocok kita kirim ikannya teman-teman ya teman-teman gak boleh takut ya karena ya mungkin ada beberapa oknum ya ada beberapa oknum ya mungkin nakal ibaratnya mengatasnamakan seller akibatnya dia menipu semua seller terbawa betul jadi ya pesan saya sih jangan menyamakan semua orang itu rata teman-teman ya kan ya belum tentu semua orang itu yang seperti teman-teman pikir nih satu nipu mungkin semua nipu itu belum tentu jadi jangan jangan berpikir ya kita semua sama-sama seller ada bermain segala macam itu gak ada kalau misalnya mau berkunjung kesini apakah boleh nih om? boleh boleh banget boleh banget boleh banget nah kalau misalkan boleh tahu ini lokasinya tepatnya dimana om? saya ada di semarekon Bekasi teman-teman semarekon Bekasi ya semarekon Bekasi boleh buy WA atau nanti kita lanjut saya share location lah jadi teman-teman semua yang mau mampir kesini ngopi-ngopi ataupun mau bertanya treatment-treatment boleh sambil beli ikannya juga gak apa-apa teman-teman masalah harga kita pasti harganya gak-gak-gak begitu-gitu mahal banget lah kita standar ikan mewah ikan kualitas pasti ada harga teman-teman kalau ikan gak mewah pasti harganya harga pasar oke jadi buat teman-teman semua yang mau berkunjung kesini udah diperbolehkan sama yang punya mini galeri jadi silahkan teman-teman semua mampir kesini kita sama satu hobi itu harus saling support teman-teman karena kalau kita gak saling support gak bakalan maju dunia ikan koki ataupun ikan yang lainnya terutama di dunia air teman-teman oke mungkin kita review-reviewnya gerebek-gerebek ikannya ini cuma sampai sini aja dulu gak perlu lama-lama ya mungkin nanti teman-teman juga kalau video yang kepanjangan agak sedikit jenuh yang penting buat teman-teman semua yang mau mampir boleh silahkan lokasinya ada di Sumarekon Sumarekon Bekasi kalau mau kepo-kepo langsung aja lanjut ke Instagram-nya Facebook-nya atau WhatsApp-nya Om Yosef teman-teman oke terima kasih Om Yosef thank you thank you thank you kita udah bisa lihat-lihat koleksi-koleksi mewahnya Om Yosef nih oke teman-teman mungkin sampai sini aja videonya semoga teman-teman semua terhibur semoga videonya bermanfaat dan teman-teman yang baru pecinta dengan ikan koki bisa lebih semangat lagi bisa lebih cinta lagi teman-teman karena hobi ini tuh mahal teman-teman gak ada hobi yang murah semua hobi itu mahal teman-teman oke gue ayuri videonya sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye-bye